Anjong teman iStyle, ketemu lagi sama aku Ratu. Di video kali ini aku gak bakalan bahas tentang skincare, makeup, atau body care. Lah, terus mau bahas apaan dong? Penasaran kan? Yuk teman iStyle, jangan lupa sebelum lanjut nonton, klik dulu tombol subscribe-nya dan jangan lupa kasih like ya. Bagi yang suka nonton k-drama, mungkin suka mikir gimana bisa aktris yang jadi pemberan utama di k-drama itu tampil dengan gaya rambut yang effortless, simple dan juga praktis, tapi bisa tetap keliatan sempurna. Hmm, ada rahasia kecantikan loh di baliknya. Jadi, siapa bilang K-Professional Hair cuma bisa dimiliki oleh artis k-drama? Kamu juga bisa punya. So, ini dia rahasia K-Professional Hair Look, tahan lepek seharian. Step pertama, Sculpt Scalers atau perawatan kulit kepala. Ahli kecantikan asal Korea mengatakan dengan menjaga kulit kepala bersih, sehat, dan tereksfoliasi, kita bisa membiarkan rambut sehat tumbuh di kulit kepala kita loh. Itulah kenapa tahapan pertama ini harus pakai produk pembersih kulit kepala. FYI, Sculpt Scalers biasanya mengandung asam salisilat atau salisilic acid yang bisa mempercepat regenerasi kulit kepala, menyingkirkan sel-sel kulit mati, dan mencegah minyak berlebih. Ini aku pakai Look at Hair Loss True Hair and Scalp Treatment, yang punya kandungan herbal alami untuk merawat rambut, menutrisi rambut, serta kulit kepala. Produk ini juga mengandung gingseng yang mampu membantu menjaga kesehatan rambut. Produk ini bisa teman Aisal gunakan 1 hingga 2 kali dalam seminggu ya. Step kedua, ada Shampoo and Scalp Massage. Selanjutnya, perawatan rambut ala Korea dilakukan dengan keramas seperti biasa. Walaupun ini step basic yang udah pasti semua orang pakai shampoo, tapi untuk membersihkan kulit kepala dan rambut, teman Aisal harus pilih shampoo berkualitas yang kaya kandungan nutrisi untuk menjaga kesehatan rambut dan kulit kepala ya. Ini aku pakai Tresemme Kratin Smooth. Produk yang satu ini mengandung keratin dan argan oil yang memberikan 5 manfaat dalam 1 kali keramas. Biar rambut nggak kering, nggak kusut, mudah diatur, berkilau, dan kelihatan lebih lurus. Nah, untuk scalp massage, kamu cuma butuh sisir yang punya permukaan lebih pendek dari sisir biasanya. Seperti ini ya. FYI, scalp massage punya manfaat yang baik lho. Kayak meningkatkan sirkulasi darah, memaksimalkan pernafasan pada kulit kepala, dan mengangkat sel kulit mati pada kulit kepala. Step ketiga, ada Conditioner. Setelah keramas dengan shampoo sampai bersih, tahap berikutnya yaitu pakai Conditioner. Conditioner ini bermanfaat buat melembabkan rambut lebih mendalam setelah proses keramas yang melunturkan seluruh minyak, debu, dan sel kulit mati secara menyeluruh. Intinya, Conditioner adalah produk kerawatan rambut yang dapat membantu mengubah tekstur dan penampilan rambut kamu. Jadi, kalau kamu punya rambut kering, lepek, rontok, dan segala macam, Conditioner itu solusinya. Ini aku pakai Conditioner Pentin Anti-Lepek. Conditioner ini punya formula ringan yang diperkaya rice oil essence dari Jepang, provitamin, dan micro cleanser yang membersihkan rambut dari kotoran dan polusi. Diklaim dapat melawan rambut lepek dan lusuh, rambut pun lebih bervoluma dari akar hingga ke ujung. Step keempat, yaitu hair mask. FYI, di Korea, produk hair mask dikenal dengan sebutan hair packs yang berfungsi untuk memberi nutrisi rambut serta melindungi rambut dari resiko kerusakan akibat sidar matahari, perubahan cuaca, dan polusi udara yang akan membuat rambut lebih halus juga lembut. Sebenarnya, hair mask dan conditioner itu memiliki fungsi yang sama. Tapi, kalau ditanya mana yang lebih baik antara conditioner atau hair mask, jawabannya adalah hair mask ya, teman I-Style. Soalnya nih, hair mask memiliki kandungan nutrisi dan vitamin yang lebih powerful dibanding conditioner. Ini aku pakai Makarizo Salon Daily Hair Mask yang diformulasikan untuk salon profesional dilengkapi dengan provitamin B5, vitantriol, dan kolagen untuk menutrisi dan melindungi kutip gula yang kering. Untuk penggunaannya, setelah keramas, aplikasikan krim pada rambut, diamkan selama 10-15 menit, dan gunakan steamer atau handuk hangat untuk hasil maksimal, lalu bilas hingga bersih. Produk ini cukup kamu gunakan seminggu sekali aja ya, teman I-Style. Step kelima, menggunakan hair tonic. Gak cuma wajah aja loh yang perlu toner, rambut juga perlu untuk menjaga keseimbangan pH sekaligus mempersiapkan kulit kepala menuju langkah perawatan selanjutnya. Hair tonic dipakai untuk mengatasi masalah kulit kepala seperti ketombe, rambut rontok, memanjangkan rambut, dan membantu follicle menumbuhkan rambut. Aku pakai produk Makarizo Salon Daily Redensifying Hair Tonic. Hair tonic ini mengandung ekstrak daun lidah buaya dan akar ginseng yang dikenal sebagai bahan alami yang menesap ke dalam kulit kepala agar mencegah penipisan rambut serta memperkuat akar rambut jadi bikin rambut tetap kuat dan tebal. Setelah pakai shampoo dan conditioner, semprotkan secara merata pada akar rambut dan semprotkan ekstra pada area yang bermasalah dan pijat kulit kepala dengan gerakan memutar. Step terakhir, hair essence or serum. Kandungan serum penting untuk membuat kulit kepala relax serta membuat rambut jadi lembab dan terhindar dari kerusakan. Masalah rambut kering atau berminyak juga bisa diatasi dengan menggunakan hair serum secara rutin loh teman eye style. Aku pakai Natur Hair Serum Protecting Treatment. Hair serum ini diklaim dapat menutrisi dan mempertahankan kekuatan rambut dari kerusakan akibat treatment dekoratif rambut, menjaga kelembapan alami rambut, merawat kilau rambut agar tampak bercahaya. Tuangkan sedikit serum pada telapak tangan, lalu usapkan pada kulit kepala secara merata. Kamu juga bisa pijat kulit kepala pelan-pelan biar serum terserap sempurna. Nah, itu dia step hair care Korea yang bisa kamu lakukan di rumah untuk mendapatkan rambut badai ala artis Korea ya teman eye style. Udah tau kan sekarang rahasia dibalik rambut indah para idol K-pop? Langsung aja cus cobain step-step yang udah aku kasih tadi. Dan jangan lupa komen kalau kamu coba ya. By the way, kalau kalian mau beli semua produk yang aku pakai bisa langsung cek eye style.id ya. Karena barang-barangnya original juga banyak promo menarik pastinya. Dan yang mau tau info terupdate seputar fashion, makanan, dan kecantikan bisa langsung cek ke G-Hub ya. Jangan lupa buat like, komen, dan subscribe buat video menarik lainnya. See you on the next episode. Annyeong! selamat menikmati! Selamat menikmati! Terima kasih.